Jadi, baru gaji pegawai, 10 orang. Dan saya sudah bilang sama mereka tuh, nangis tuh waktu waktu ngasih sama mereka. Nangis? Karena bahagia? Tidak, nangisnya gara-gara? Nangis belum tentu bahagia. Berarti kalau nangisnya gara-gara? Sedih, Pak. Sedihnya apa? Karena aku bilang sama mereka, ini adalah gaji terakhir kalian. Oh... Iya. Itu kenapa maksudnya jadi? Karena ada permasalahan di bank. Permasalahan di bank? Bank. Bank. Bank? Bankkrut. Oh! Selamat pagi dunia tipu-tipu! Saya... meminta kepada masyarakat agar bersabar. Tidak membuat asumsi dan persepsi untuk menghormati penyelidikan yang sedang berjalan. dan agar masyarakat tidak salah menduga kalau saya ini kabak servis. punya tim kreatif itu kok seneng banget kalau talentnya tuh kasus gitu ya ampun. Bukan Kadif servis. Kalau Kadif dia nggak servis belakangnya. Kadif itu kan kepala divisi. Masa kepala divisi servis? Kalau Kadif ya, Kadif pengawalan. Tuh bisa mengawal segala sesuatunya. Duh, lagi ada apa nih berita nih? Boleh dong dikasih-kasih? Komisi Bapak tuh. Tiga gigi, Komisi. Oh! Komisi tiga. Minta ibu PCX jangan ditahan. Aduh, ibu PCX jangan ditahan. Emang kenapa nih PCX-nya ini PCX-nya PCX yang asli Jepang apa yang udah Indonesia nih? Karena kalau PCX yang asli Jepang masih mahal tuh. Jangan ditahan demi anak. Duh, kadang-kadang suka lucu-lucu emang nih. Anggota-anggota Dewan Negara plus 26 nih. Jangan ditahan demi anak. Ya mau gimana lagi? Kadang-kadang juga hukum harus tegak ke atas dan tajam ke atas. Bukan hanya tajam dan tegak ke bawah. Wah! Ini Wanda bilang nih. Apa? Ini channel ngapain gini-gini aja ya? Maunya tuh yang gimana emang ah? Kalian itu capek bikinin konten segala macem. Viewersnya ya okelah, awal-awal susah. Eh, ada channel. Bukan dia yang kerja yang situin, dia tinggal ngerekam doang. Viewersnya 6 juta, 7 juta. Nontonin truk belok. Nontonin truk belok doang. Ya ampun, ada-ada aja emang orang nih. Kenapa nama dukun sih, Pak? Dukun itu kewenangannya di Mabes Close the Door. Karena yang selalu dibawa-bawa nama bos besar saya. Ya, gitu. Kalau dukun. Lagian kalau perdukunan juga. Ya, mau saya bawa apa kesini? Ngadu apa? Dukun. Dukun masa ngadu nggak laku? Bagus. Bagus. Henti. 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 Gerak. Hei. 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 Balik. Kanan. Gerak. Saya tadi. memang tidak mau melapur ke Bapak. Karena rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Bapak. Oh. Bapak. Bapak. Bapak ini Kabit Kobam kan? Kepala Bidang Koordinator Mabok. Boleh saya. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Belum apa-apa mas nih. Gimiknya udah ger aja loh. Ini mas kan saya lepas ya. Boleh. Takut nanti ada yang edit lagi di TikTok. Hahaha. Siap. Nah. Kalau boleh tahu. Ini mas siapa? Ada keperluan apa datang kesini? Saya Babah. Babah? Babah. Babah itu nama lain dari Ganja ya? Hahaha. Iya nggak sih? Iya kan? Oh iya iya. Iya. Babah namanya? Saya Babah. 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 Babah Cabata? Babah Cabata? Dikit aja. Dikit aja. Kalau nggak di CBT? Babah Cabiti. Babah Cabiti. Babah Cabiti. Oke oke oke. 484 CBT. Oke terus. Hahaha. Jadi saya ingin mengadu ke ini plus. Aduh saya nggak suka 26 nih. Kenapa? Kamu sukanya? 36. Di 6. 36… DI E. Yang E. E.. E.. Iya, gede ya. Tapi saya suka yang sebelahnya umus 32. Loh. Kok nggak imbang? Nah, itu dia jadi kayak 1 pusrahling. Hahaha. Terbang beda ya. Betul. Beda kegunaan gitu ya. Mas Baba. Mas Baba, nih, dershak. Oke. ketik dulu ya namanya berarti siapa anak lagi kenapa gimana maksudnya Pak tadi saya disuruh kalau mau kedip dan kecudu ngarahnya ke lensa bukan ke orangnya ke kameranya gitu orangnya saya bilang fokus-fokus ke saya gitu kan memang sekarang lagi musim yang begitu-begitu lagi musim tuh kayak siapa tuh kayak siapa ya saya berhak untuk tidak menjawab karena tanggung jawab saya nanti itu menjawab ke presiden ataupun Pak Kapolri betul ya gitu ya kamu punya angka menjawab itu ya saya lebih menjaga kedua belah pihak nah biar tetap tentera betul sekali hormati dan juga hargai proses hukum yang sedang berlangsung betul sekali jadi jangan membuat asumsi dan persepsi betul ya netral ya netral aman ya cuman kalau enggak dagernya nih kalau enggak dagernya kan lebih menggiring opini sebenarnya lebih berbahaya lebih berbahaya lagi jadi gimana Mas Baba apa yang mau diaduin kalau bisa saya tilik-tilik nama lengkapnya bukan Baba nih jadi siapa Pak Yoga itu panggilan saya waktu main di film dono Oh Yoga yang ganteng kan nggak mungkin itu rambutnya lurus kayak gini kok gede-gede jadi gini ini kan karena udah sering dipakai sempa panas Pak Oh ngembanglah dia mas Bapak mas Bapak ada keperluan apa datang kesini datang kelayanan pengaduan negara plus 26 sebenarnya saya disini bukan mau gimana-gimana ya Pak ya saya sebenarnya sedih sedih lagi sedih saya karena ya ini kan akhir bulan Pak betul saya banyak masalah yang sangat berat sekali contoh tapi tidak seberat Bapak aduh kemana 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 Masih bisa diselamatkan Tapi kalau ini saya memang tidak bisa diselamatkan lagi Masalah akhir bulan yang tidak bisa diselamatkan itu apa? Saya galau sekali nih Pak, sebenarnya saya Saya dimana ya, hari ini adalah akhir bulan Kebetulan pas kita syuting ini akhir bulan Ini adalah hari Jangan disebutin dong pas kita syuting ini Kan ceritanya ada nih lagi Ada di pengaduan Enggak syuting Kan sekarang dimana-mana Pemerintah juga kemana-mana pakai kamera Pak Buat di-upload Buat di-upload Apalagi pemerintah plus 26 tuh Selfie-selfie Bikin reels Biar kelihatan kinerjanya Tapi ada beberapa yang berhasil main sosmednya asik Ada beberapa yang tetap norak gitu Ada yang tetap norak ada Tapi beberapa yang asik ada juga Yang ketahuan settingan pun pernah ada katanya ya Itulah baik buruknya kecanggihan teknologi Semua bisa menyebar dengan begitu cepat Balik lagi ke permasalahan Anda Iya Jadi saya ini kan tanggal Ini Anda mau apa-apa yang mau minjem duit? Bukan Gila-gila nanti kalau nanti tinggal kurang tangan ke paha aja nih Bukan Tapi itu salah satu penyebabnya Jadi saya ini baru saja membayar gaji pegawai Pak Saya rasain juga tuh tiap tanggal satu Saya rasain Besok Tuh besok katanya Ada dua tuh yang teriak tuh Tiap bulan Yang satu kalau datang ngantuk mulu Yang satu lagi sih aman Cuman viewersnya aja nih Nggak naik-naik nih Yang satu lagi tuh Ngantuk mulu Perasaan kerja masih nggak berat-berat banget Ngantuk terus Ngantuk terus Tidur cukup Jam kerja cuman sedikit-sedikit Kerja juga nggak ada yang gimana Datang ngantuk Tapi kalau main Seger banget Seger Nggak ngerti saya tuh Betul-betul Pak Anda juga pengalaman kayaknya ya Udah bisa dikeluarin Cuman bisa dikeluarin Cuman bisa dikeluarin Cuman bisa dikeluarin Anda pernah juga dapat ngantuk-ngantuk ya Pernah Ngantuk-ngantuk Ngantuk-ngantuk-ngantuk Tapi kalau ada maunya tegang Kalau ada maunya Tiba-tiba tegang Ngomong suka nggak jelas Artikulasi Betul Tapi udahlah itu kan Itu kan masa lalu Masa lalu Masa lalu Masa lalu anda Dan masa sekarang saya Tadi mau gimana Akhir bulan Akhir bulan Jadi saya baru menggaji Pegawai saya Jumlahnya ada Sepuluh orang Sepuluh orang Sepuluh orang Pegawai anda ada Sepuluh orang Wah Bapak ini gimana Sih kan saya Udah Corporation 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 atau Enterprise nih Enterprise Enggak lah Corp Ini kan Apa nih Apa nih Cor Corporation 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 Kebetulan saya lupa Buat negara Warga-warga negara Pers26 Ini bukan gimmick Ini memang suka begini Beneran lupa Dia lemah dalam mengingat Jadi Baru gaji pegawai Sepuluh orang Sepuluh orang Dan saya sudah Bilang sama mereka Nangis tuh waktu Nangis Karena bahagia Tidak Nangisnya gara-gara Nangis belum tentu bahagia Berarti nangisnya gara-gara Sedih Sedihnya apa? Karena aku bilang sama mereka Ini adalah gaji terakhir kalian Oh Iya Kenapa? Itu kenapa? Maksudnya jadi Karena ada permasalahan di bank Permasalahan di bank 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 Saya mau ketawa Tapi Anda lagi mengalami kedukaan Dan ini baru saya ceritakan Belum pernah di mana-mana Wih, eksklusif ini ya Eksklusif nih Eksklusif Kayak channel Denny Sumargo Karena memang baru hari ini kejadian ya Pak Tidak bener dulu Kebetulan Serius Jadi saya bilang Udah kita mulai hari ini Cut off Aku tidak bisa membiayai kalian lagi Dan mulai detik ini Kita bubar Ini baru sekarang Bubar Bubar Ini serius Serius Budak konten Oh bukan dong Saya kira Karpo Oji Oke oke Terus Bubir Per tanggal Bubir itu bubar Maksudnya ya Jadi Ini bulan terakhir Aku bayar gaji Terus Stop yang di Medan Oh yang di Medan Stop Lah yang di Medan Bukannya baru buka Baru buka lah Bukanya juga Masih bulan Maret Maret April Mei Juni Juli Agustus Enam bulan aja pak Satu semester Saya jadi serem ya Gu Sehseh kan di Bali juga ada nih ya Kuliner juga nih ya Iya pak Jadi Bubar Bubar banget Yang saya sedihkan tuh Segitu banyak artis lain loh Yang bisnis seperti ini Kenapa saya yang mencetak rekor Paling Jepang Padahal itu sudah sempat viral sekali pak Iya Bapak tau kan Sempetin kan Sempetin Iya kan Iya kan Iya jadi Ikan itulah Ikan 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 Apa aku bilang Jadi memang Yang Medan doang Oh Medan doang Kalau yang cipetnya aman Mungkin dua bulan lagi Jadi anda ini mau Apa ya Bercerita tentang Bercerita tentang Tepat hari ini pak Bapak ngundang saya Saya tuh betul-betul lagi lesu pak Sebenarnya gini Jadi kalau anda bisa sampai bilang usaha anda dalam taraf bangkrut Bangkrut pak Masalahnya tuh apa? Kok bisa jadi bangkrut? Nah itu dia pak Permasalahannya itu ada dua kubu besar Ada dua kubu besar yang lagi berantem nih pak Di tempat usaha anda Betul Jadi saya ini di tengah-tengah pak Jadi kayak kalau ibaratkan kalau sekarang ini ada polisi, rakyat, saya wartawan pak Atau lebih tepatnya Yang satu investor punya duit, yang satu yang punya brand anda influencer Betul Jadi ada konflik internal pak Yang namanya konflik internal kan susah pak Bener Kayak yang terjadi di plus 62 kan juga Plus 26 Oh plus 26 Plus 26 Ini plus 26 Plus 26 juga kan sulit kalau internal kan pak Betul Apalagi internalnya sebenarnya internalnya harusnya dia nih yang membersihkan Eh malah dia yang bermasalah Betul pak Jadi warga negara percaya sama siapa Betul Jadi kerugian saya total itu pak Saya mau curhat aja Kerugian itu 700 juta pak 700 juta Kok anda bisa jadi rugi sih? Anda tuh kan awalnya diajakin hanya untuk ngeblas Terus dapat persenan Kok bisa jadi rugi anda? Karena anda serakah ya? Mau buka sendiri ya? Saya mau buka sendiri Saya mau buka sendiri di Medan Ternyata Barangnya kurang bagus Barangnya kurang bagus Kurang bagus Banyak komplain kan semua Banyak komplain Ini kok gak Gak sepecah biasanya Biasanya pecah Pecah kali Kalau pecah kali Ternyata barangnya tidak bagus Barangnya gak bagus Yang di Medan Yang di Medan Tahu dari mana orang bilang gak bagus Apa pernah makan yang di Jakarta juga Banyak beberapa komplain memang Beberapa masuk komplain Kita redam Komplain kita redam Itulah mungkin karena permasalahan internal Jadi masalah mungkin ada konflik Bumbu berubah-berubah Terus kayak segala macam Komposisi bumbu itu kan sebenarnya udah dalam di dapuran resepnya udah ada resep pastinya Cabai dua butir, bawang butirnya satu Harus begitu Jangan ditambah atau dikurangi Karena tadi pecah internal tadi Akhirnya mulailah membuat modifikasi-modifikasi Jadi akhirnya saya setis kali Pak Tidak bisa diselamatkan Tidak bisa diselamatkan Kebetulan itu terjadi di outlet punya Anda yang di Medan Sebenarnya udah hampir semua Pak Jadi sudah di Berarti keributannya dari kantor pusat ini ya Kantor pusat Kalau bawaan kan tinggal oke-oke aja Tinggal oke-oke aja dipecat Oke gitu ya Namanya sudah di store kan Gak usah kerja Iya oke Jadi yang di Medan itu sudah mulai bulan ini Gak tahu yang semuanya mungkin beberapa bulan ke depan lah Pak Gak ada ngomong yang lainnya beberapa bulan ke depan lah Pak Seolah-olah memang itu harapan gitu ya Karena saya kasihan juga Pak Iya 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 Ini masalahnya agak berat ya Berat Pak Jadi sebenarnya memang saya Tolong Bapak bantu lah Karena memang ini eksklusif Saya memang hanya ngomong disini tuh Saya gak pernah mau cuman Karena pengaduan saya mengadu lah nih Pak Ngadu Gitu Pak Dari yang mau saya tanyakan Dari perjanjian kerjasamanya ada kontraknya Nah Sampai sekarang Pak Sudah ada kontraknya Baru 2 minggu yang lalu di tangan-tangani Baru 2 minggu yang lalu di tangan-tangani Padahal kan brand ini sudah ada sejak tahun lalu Betul sekali Jadi itulah kesalahpahamannya tuh Jadi kontrak tidak kuat Pak Jadi kalau kita memang bisnis itu harus kontraknya Betul Jadi maksudnya siapa berkewajiban apa Betul Pak Sehingga dia mendapatkan haknya apa Betul sekali Gitu Jadi ini simpang siwir juga dong Belum jelas juga dong Belum jelas Pak Akan dapat berapa dari yang sudah saya kerjakan Ini di luar outlet yang medan ya Betul Karena kan perjanjian di awal Anda diajak itu untuk sebagai influensernya Betul sekali Gitu Dengan membuat kempen Lagi ngapain Makan ini Makan ini Di posting di sosial medianya Namanya bisnis Pak Namanya bisnis kan memang Tidak semuanya laku Dan saya melihat sendiri memang makanannya tidak laku Jadi bukan karena ada permainan Jadi memang untuk membayar-membayar saya pun Tidak bisa akhirnya Tapi kan kewajiban Anda sudah dilakukan Ya itulah namanya bisnis kan Pak Maksudnya kan kewajiban Anda itu sudah dilakukan Misalkan sama kayak yang lagi rame di Negara Plus 26 kemarin-kemarin ini Ada orang nyanyi Tapi uangnya uang hasil korupsi Uangnya minta dibalikin Lah kan nyanyinya udah Masa mau balikin nada-nada saya Kan gak mungkin begitu Terima kasih Pak Semenjak saya datang sini saya mendapat hasutan Lah iya kan Sosial media Anda udah Anda posting Berapa postingan itu Coba kalau dihitung satu-satu Udah berapa Anda mau membuat itu gratis Karena Anda dijanjikan sejumlah persenan dividen Ketika pembagian per 3 bulan Atau 6 bulan Atau per 1 tahun Jadi menurut Bapak Dimana nih Pak Apakah topik ini kita lanjut Topik ini mungkin ini adalah Jadi kalau kita Dari seseorang Jadi biar saya juga menyampaikan ini Salah satunya biar Masyarakat plus 26 Nanti tidak bertanda-tanya Kenapa ini kok begini Jadi saya sekali menjelaskan Karena ada konflik internal Masalah saya jelek Jadi Anda sudah menjelaskan ini ada konflik internal Kalau Anda tadi tanya Jadi gimana nih Kalau menurut saya Ada pepatah bilang Dari seseorang kita akan belajar tentang sesuatu Betul sekali Pak Nah masalah yang ini adalah Anda mendapatkan sebuah pembelajaran penting Mengenai pentingnya Membaca kontrak Nah Itu dia Pak Iya Membaca masalahan di awal di kontrak Kontrak Jadi lebih baik kita pahit-pahitan di awal Betul Gontok-gontokan di kontrak Betul sekali Pak Karena kedepannya tinggal menghormati kontrak itu aja Betul Anda memberi apa Dapatnya apa Sudah ada di kontrak Betul Pak Gitu Karena yang pahit Tidak selamanya tidak enak Bener Karena kalau hidup kita terlalu manis Terus tiap hari Enak juga Butuh pahit yang kecil-kecil Untuk menyeimbangkan manisnya Betul Begitu juga dengan pahit Kalau hidup kita pahit Terus Itu gak akan termakan kita Harus ada manis Walaupun sedikit Gitu Jadi Konsultasinya dengan saya Anda ini kan Apa Jadi maksud itu Saya datang ke sini Memang sekalian Biar orang itu tahu Jadi biar jangan Berarti emang Anda Sudah ada niat untuk mempublish ini Apa? Anda memang sudah ada niat untuk mempublish ini ya? Bukan Pak Soalnya kan nanti Kan saya itu sewa sudah Lima tahun Pak Sewa tempatnya? Iya kan saya orangnya total Pak Iya yang di Medan Iya Total ya Total dengan terlalu beda ya Ngapain lima tahun? Iya kan saya jangka panjang nih Benar Berarti Medan itu lima tahun? Lima tahun dibayar dua kali Tiga tahun pertama Nanti sisanya di tahun ketiga dua ketahun Ini kan berarti baru enam bulan, tujuh bulan nih? Betul Pak Sudah mau tutup nih? Betul Sudah tutup ya Medan? Sudah Sudah Kira-kira ke depannya Anda mau bikin apa tuh tempat? Nah Itu saya lagi menjajaki bisnis anak-anak muda sekarang Maunya kemana nih? Apakah yang online-online atau yang langsung? Saya yakin kan itu cuma hanya ide-ide burung dan cemerlang aja kan? Maksudnya apa namanya? Makanannya online apa yang langsung? Tapi tetap berarti dalam dunia kuliner? Tidak Pak Saya sudah angkat tangan Pak Kalau dengan dunia kuliner angkat tangan? Jadi saya mau bikin nanti Kenapa saya bilang juga disini Karena nanti Itu kan kemarin sempat viral Jadi saya mau bilang nanti Viral karena ada motor hilang kan? Iya Jadi memang nanti di depan Apa namanya di depan restoran saya itu Saya tulis nanti over credit Jadi saya lepas semua Jadi media ini sebenarnya ajak untuk mempromosikan Pak Siapa tahu ada orang yang melihat Oh itu ternyata sudah dijual Bisa over credit Begitu Pak Kok jual? Di over credit Kontraknya Kontraknya Sama dalam-dalamnya semua Pak Oh Semua saya baru belanja Itu kan untuk open mic Pak Medan Iya Saya baru bikin panggung Saya baru bikin sound system LED AC Lebih baik tahu nggak Anda buka apa Tempat mabok Di negara Bapak boleh? Boleh Di negara plus 26 boleh Yang penting Semua mabok Jangan munafik Gitu Betul Yang penting setoran Ya kan orang kan harus bayar Betul Bayar apa Bayar izinnya Iya Karena itu ada perizinannya Izin kamu untuk menjual minuman keras Itu ada izinnya Ada izinnya Kayaknya ini cocok nih kalau untuk dibungin ke sana Tapi kan saya sudah hijrah Pak Kalimatnya nggak bisa dimainin nih Kalimatnya nggak bisa dimainin nih Nggak bisa dibercandai Serem Jadi kalau mungkin alkohol Enggak ya Jangan lah Kan masih banyak yang lain-lain tapi tetap asik gitu Pak Contoh Ya banyak lah Ini saya lihat-lihat nih ya Arah-arah Anda ini ya Kayak saya pernah tahu gitu Kemana Ada orang mau budidaya api unggun Oh Budidaya api unggun Kayaknya mirip ini Budidaya Bentar saya masih mencerna nih Pak Apa nih Ada Ada Waktu itu dia pernah mau bikin usaha Budidaya api unggun Tapi izinnya dipersulit sama pemerintah Plus 26 Oke Kalau misalnya bilang ya iyalah Budidaya api unggun kan begini 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 Oke Anda ini Silihat dari sini Gelagat-gelagat ini memancing usaha apa ini ya Iya Atau jangan-jangan ini komplotan dengan dia ini Oh teman saya Soalnya Anda kenal Akrab Anda Dengan teman itu Sempat dikalibati juga dia Sempit Sempit Lami Jadi begitulah Pak Jadi Begitu ya Saya sudah tersampaikan cuhat saya Terus juga Yang nonton jadi bisa tahu Oh ternyata begitu Oh iya ternyata itu sudah di over credit Jadi saya bisa mempromosikan Pak Tadinya niat Anda mengundang Anda ke situ kan biar ketawa-ketawa ya Kok jadi sedih ya Bagaimanapun kan ini teman saya Terus punya usaha bangkrut Losnya 700 juta kan ikut sedih juga gitu Sementara harus ada manusia-manusia setengah nyawa yang harus dibayar di rumah utama Tapi kan netizen itu kadang-kadang tidak butuh ketawa Pak Ah netizen butuhnya? Judul Iya Judul ya Judul ada apa? Jadi secara tidak langsung Anda mau bilang Tolong episode ini dibikin se-clickbait mungkin Bukan begitu Pak Bukan begitu Tapi apakah Anda setuju dengan konten-konten kreator yang memberikan clickbait-clickbait? Setuju aja Setuju aja Karena saya sering melihat konten kreator clickbait Dan aku sering kepancing juga membukanya Setelah saya buka ternyata clickbait Setelah saya baca komen-komennya Tidak ada yang menyinggung itu sama sekali Pak Menikmati support itunya Makanya saya rasa memang begitu rata-rata netizen di plus 26 Tapi Anda pernah aktif di dunia sosial media Apakah pernah keplayset sekali dua kali? Bikin konten salah ternyata banyak cacimaki Kalau sekali enggak lah Sekali dua kali mungkin tiga kali Sekali enggak tuh karena Anda dapetnya tiga kali Satu yang pertama apa? Yang pertama itu ada brand yang cukup besar juga Tapi ini juga baru pertama kali saya Ini kontennya memang baru pertama semua saya bilang Karena sebelumnya belum bercerita-cerita ya? Belum bercerita-cerita Brand apa nih? Masa brand penyedap rasa? Brand penyedap rasa Brand penyedap rasa Kenapa? Anda apain? Jadi waktu itu saya plesetin Pak Oh brandnya diplesetin Jadi saya plesetin Saya gabung Terus di dalam video itu Saya makan brand itu Habis itu saya berbuih Berbusa Jadi mereka menganggap Wah berarti brand kami membunuh Bentar Anda kan plesetin brand Nah itu hurufnya warnanya sama persis Sama persis tapi beda namanya Saya plesetin Iya 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 Mas saya tahu Komposisi hurufnya beda Tapi jenis hurufnya Jenis warnanya sama Dan bentuknya jadi sama Hanya beda susunan huruf aja Betul sekali Salah Salah Anda di situ Karena itu patut diduga menyerupai Betul Kalau orang membacanya sambil lalu Sambil lewat Bisa disangka Bahaya Terakhir jadi Orang itu memberikan apa Somasi Somasi dengan Minta Tuntutan bisa sampai 2 miliar Kalau konten itu tidak diturunkan Kalau tidak diturunkan Lalu yang Anda lakukan sudah pasti dong Sudah pasti dong Kita bertekuk lutut Wah Anda gak ada daya upaya Pengen nyerang balik gitu gak ya Tidak loh Pak Saya bertekuk lutut Tapi gak minta tolong Jangan bunuh saya Enggak 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 Bisa bertekuk lutut Pak Jadi memang Saya pakai pengacara Cuman kan namanya saya orang biasa Pengacaranya juga ya Yang bukan yang terkenal Yang biasa-biasa juga Yang gak terkenal-terkenal banget ya pengacaranya Betul Tapi yang namanya pengacara kan mereka pengen bawaannya maju terus Betul Pengen tampi Karena melihat potensi juga Pak Sebenarnya ini sebenarnya kasus ini sepele Kalau di upload media Pasti kita juga menang nih Suara netizen kan bakal mendukung Ah cuma bercanda kok Masa baper gitu Cuman kan lagi-lagi jantung saya kan mentalnya lemah Pak Tidak sekuat itu ya Tidak sekuat itu Karena bagaimanapun ketika pengacara itu gagal membela Anda Betul Yang masuk penjara kan Anda Betul Bukan dia Apalagi melawan brand besar Brand besar Sementara yang haus akan panggung pengacaranya Udah akhirnya Panjang-panjang-panjang akhirnya damai lah Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua juga Itu kalau itu masalah sama salah satu pejabat lah Pak Saya lihat-lihat nih Saya kan ada turunan-turunan orang-orang ini juga ya Gimana Pak Perempuan ya pejabatnya Perempuan Perempuan ya pejabatnya Apalagi Bapak bisa meramal Sering-sering viral gitu Kalau Bapak bisa meramal saya mau nanya Jangan langsung serang balik dong Apa Perempuan Cantik nggak Cantik Terkenal Terkenal Apa yang terkenal Yang terkenal Prestasi pekerjaan Betul sekali Itu maksud saya Pak Betul sekali Jadi itu maksud saya Jadi memang Pejabat di plus 26 ini Jadi memang dia Saya waktu menyinggung dia Memang dia salah satu sosok yang memang Kebetulan lagi banyak Dicintai orang-orang Betul Dia banyak prestasinya Banyak masanya Dan banyak marah-marahnya juga Beliau Beliau kan marah Karena gemes gitu Melihat Kamu kok ngerjain ini Nggak bisa sih Mungkin gitu ya Mayang Mayang Marah sayang Mayang marah sayang Karena dia marah sayang Terus Anda memang bikin apa Tentang beliau Jadi kan beliau itu kan Marah-marah Di stadion Di podium Jangan ketawa Ini kalau bisa saya ramal Posisinya lagi upacara ya Lagi upacara Jangan ketawa Jangan ketawa Kok bilang aku nggak lucu Itu oke Beda Harusnya digabungin Sudah gara-gara itu Pak Jadi saya Saya sambung lah video itu Bikin parodi Bikin parodi Jadi kreatif saya kan Memang kadang-kadang suka kelewatan Jadi kreatif saya tuh bilang Bang ini ada yang viral nih Kita sambung videonya Jangan ketawa Kalau parodi kan Berarti kan kita memperagakan dia Parodi itu berarti Hampir sesuai dengan aslinya Tapi dimodif Ujungnya ditwis Menjadi sebuah kelucuan Saya tadi mikir Wah Kita peragain dia Iya peragain Perasaan saya udah nggak enak Oke Perasaan nggak enak Tapi engagement berkata lain ya Iya Takutnya saya disuruh memparodikan Parodikan Saya disuruh nanti pakai Pakaian wanita Oh enggak bang Jadi kita cuma menyambung video aja Videonya jangan ketawa Kita nongkrong-nongkrong Habis itu Ketawa Ketawa Dibilang jangan ketawa Kita diem Habis itu ketawa lagi Dia bilang jangan ketawa Kita diem Ketawa lagi Jadi kayak bales-balesan gitu Betul Kali ini ketawanya lebih keras Masuk akal nih Iya kan Disitu belum sadarlah Kalau sedang bermain-main dengan maut kan Lalu Ya sudah Akhirnya Karena aku tuh merasa udah berbahaya Ya udah aku bilang Pada saat itu juga bilang Enggak Jangan Jangan cuma sampai disitu dong Harus ada ujungnya Harus ada ujungnya Ujungnya apa Pancelain di ujungnya Betul Lalu Anda membuatlah ujung pancelainnya berupa Nah pada saat video yang viral itu Ibu itu tuh Turun panggung Jangan ketawa Mendatangi orang yang ketawa-ketawa itu Sini kamu maju Datang lah ibu itu Mendatangi bapak-bapak yang silah tadi kan Nah kita potong sampai disitu Jebret Seolah-olah ibu itu Masuknya Ketongkrongan kita yang ketawa-ketawa tadi Jadi masuk frame gitu Masuk ibu itu Kita bubar Sampai disitu saja rencananya sebenarnya Oke Rencana awal itu udah lucu Didatangi Terus bubar Oke Terus tiba-tiba Ada lagi masuk ide Masuk ide Oke Bukan dari kreatif lah memang Karena mungkin dia Mencah tolong kali karena takut disalahkan Oke Bukan juga dari aku Oke Itu idonya Kita anggap aja lah dari setan ya Bisikan-bisikan Bisikan-bisikan Keribu nih setan ini Setannya keribu Gimana kalau ibu itu masuk Jalannya biasa tentu tidak lucu dong Gimana kalau masuknya kayak Jackie Chan Gimana tuh maksudnya Masuk langsung ngerjek gini Jebret Langsung flying kit gitu Gitu Sesuai ibu-ibu kan lucu tuh Masa tiba-tiba ibu-ibu Tiba-tiba jabokan Karena itu tidak mungkin buat ibu-ibu Gitu Jadi Little magic problem lah Gitu Orang yang salah waktu Gitu Jadi konsep komediannya begitu Dapet Dengan pakaian ibu-ibu Tapi nerjang Liatin Gitu Masuk lah tuh bubar kami Ya udah Habis itu kita upload Upload Des Des Hehehe Dar Malam Pas pada saat pertama-pertama di upload Sejam dua jam pertama Responnya Senyum dong Bagus semua Nomornya Maksudnya gak ada namanya Cuma nomor doang malas ngangkat Betul Tiba-tiba Mohon maaf Ini dari staff kementerian Ingin berbicara Ini apa benar dengan CP-nya Babacabiti Langsung panik kan Ya udah Aku telepon balik Diangkat sama dia Eh kalau gak salah dia nelfon Habis itu ditelepon sama dia Oh iya Kamu sudah menghilang Ini bisa berbahaya Saya mewakili bawahannya Ingin menanyakan Maksud tujuannya apa Membuat video itu Langsung dong saya Mengeluarkan jurus-jurus yang Bisa menenangkan dia Maaf ibu Bukan begitu maksudnya Saya minta maaf Emang ini yang nelfon Ibu Nyaya langsung yang bersanggutan Bukan Bukan Staffnya Dari staff kementerian Begitu Ya udah Nanti kita kirim surat ya Dari surat kementerian Surat resmi lah Gak tau surat apa Mati Habis itu telepon lagi Masuk lagi Patrick Effendi masuk Denny Sumargo nelfon Semua nih Patrick Effendi bilang Kita udah dapet nih Orang A1 nih Yang kenalan Bahaya nih Denny Sumargo juga bilang Ini kita udah dapet informasi Dari intelijen Wah pokoknya udah Kayak kasus yang sekarang Pak Bahaya intelijen masuk Padahal hanya perkara Video parodi ya Betul Dan saya tidak bermaksud begitu Jadi mereka dianggap Wah kamu ini Bisa Ini kan mau Pemilu Jadi Ini namanya Pembunuhan karakter Kamu pasti terorganisir Segala macam lah Banyak tujuang-tjuang Dikaitkan Betul Tapi memang Berarti di pilih tadi Pak Ini dalam rangka Mau dekat pemilu Iya Kamu terorganisir Kamu terorganisir Berarti ibu ini ada Ciri-ciri bakal diangkat menjadi calon Tidak tahu Iya dong Kalau sebegitu dilindunginya Itu jatuhnya Pembunuhan karakter Tapi kan ibu itu kan memang Orang politik Betul Padahal maksud saya Sama sekali memang Tidak ada Cuma buat fan aja Jadi saya dianggap Kubu sebelah lah Akhirnya udahlah Di takedown Di takedown Terus bikin permintaan maaf Bikin permintaan maaf Video Video Yang ditayangkan Di Youtube Atau di Instagramnya Pribadi Betul Terus respon netizen ketika Muncul video Permintaan maaf Terpecah dua Ada yang menganggap itu Ada yang menganggap itu Suka Ada yang menganggap itu Wajar Wajarlah minta maaf Memang harus minta maaf Oh karena salah Betul Sekali Padahal ada juga Seperti Cuma video gitu doang Kenapa sih harus Sampai segitunya Betul Makanya saya juga Cukup tragis nih Pak Kasus-kasus yang saya Beberkan pada hari ini Tragis semua Tragisnya? Ya itu tadi Saya bubar Betul Bapak banyak pilihan Untuk tembel ini Sebenarnya Ini tuh saya lagi Anda tahu kenapa Saya ketawa Lagi lihat video Anda Yang mana? Yang sudah di-taken itu Kok bisa ada? Ada di Youtube Masih ada ya? Ada di sini Coba lihat Ini ada Saya trauma Pak Saya trauma Lagi nongkrong Berempat Lagi nongkrong Berempat ketawa-ketawa Marah Datang Set 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 Nah 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 Ini kira-kira video ini Ditayangin aman Pak ya Apa? Video ini ditayangin lagi aman Ini kan gak masuk kamera Oh gak masuk kamera Masuk kamera Kirain bakal masuk Enggak gak masuk kamera Dua kali saya dipanggil Pak Dua kali saya dipanggil Iya 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 Padahal yang bersangkutan enggak ya Yang bersangkutan itu apa? Ibu tersebut beliau tersebut? Tidak 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 Tapi Anaknya Anak yang gede Anak kandungnya Melihat Dengan adanya itu Merasa kurang berkenan Betul sekali Tapi saya sudah berhubungan baik Sama anaknya Pak Sudah saya bales DM Silaturahmi Lebaran ucapan Dibales Ke anaknya? Ke anaknya Jadi deket lah ya Ya sudah mitra lah Iya Cuman belum pernah nongki aja Nongki-nongki bareng ya Betul Iya 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 Dan juga katanya Anda sering buka Lewangan pekerjaan Dari sosial media ya Betul sekali Pak Karena memang Saya ini kan banyak Gonta-ganti pegawai Pak Iya 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 Jadi saya sering buka Salah satunya yang sama saya itu kan Betul Bapak pernah nanya kenapa Pak? Enggak Saya pernah nanya Cuman saya bilang Jangan diulangi Apapun itu pasti tidak baik Apapun itu pasti tidak baik Jangan diulangi Apalagi ke saya Sebenarnya kalau mau dibahas ini seru sekali Pak Jangan dong Dia suka buka luangan pekerjaan Dia suka buka luangan pekerjaan Asisten rumah tangga Asisten rumah tangga Itu kalau buka luangan pekerjaan gitu Asisten rumah tangga Ya ngeplay Gimana-gimana semua Apakah ada yang Wah banyak Pak Beberapa kali tuh Sempat dua kali tuh Atau ada yang lain malah tujuan dia Masa kamu kan buat cari asisten rumah tangga Banyak yang masuk daftar Karena aku lawangannya Kayak lawangannya lagi Di sosial media Dan yang masuk itu banyak Dari yang memang dia S2 bahkan S2? Iya karena pandemi Jadi saya pandemi Jadi memang segala macam Ada yang S2 Ada yang basicnya memang guru Jadi saya selain Ada yang menarik Pak Jadi saya pernah dapet orang nias Dia merantau ke Jakarta Dia bilang dia tamatan SMP Dia butuh pekerjaan Terus saya lihat mukanya Saya suka menerawang tuh Ada yang mukanya judas Ada yang mukanya Dari fotonya Aduh kayaknya ini judas gitu Ini kayaknya Baik-baik keibuan dan manis Akhirnya saya undang lah dia Wawancara Ngomongnya bertutur kata bagus Dia juga bisa bahasa Inggris Otodidak katanya Jadi bisa mengajari anak Oke datang lah dia ke rumah Datang dia ke rumah Ternyata betul Bagus sekali Kerjanya rapih Beneran kerjanya rapih Ke Bambino juga dekat Karena susah Kalau anak-anak berkenaan sama dia Terus gak lama Ketahuan lah Kalau gak salah Handphonenya Atau aku lupa gimana Oh enggak Di kamarnya Jadi orang tua Istri aku tuh masuk ke kamarnya Di kamarnya tuh Kayak ada fotokopi Fotokopi surat lamaran Ternyata dia itu sudah S1 S1 apa S2 ya Aku lupa S1 ya Oh iya S1 Ternyata dia sudah S1 Dan sudah S1 dia bohong Loh kenapa kamu katanya Tamat SMA Kok S1 Oh iya karena saya takut bu Takut nanti saya dianggap Enggak beneran Pengen kerja Iya gitu Saya pengen memang bener kerja Walaupun saya S1 Saya pengen bekerja seperti ini Oh yaudah gak apa-apa Aman Aman lah Yaudah bagus dong Pantesan dia ngomong bahasa Inggris Lancar Pendidikannya juga lumayan Betul Bagus Lalu Nah beberapa minggu kemudian Dia mengajukan resign Karena Karena rupanya dia sambil Tes PNS Dia keterima Di kementerian apa gitu Ternyata memang pinter Dan Hanya lowongan di kementerian itu Hanya dua orang Lowongan posisi dia itu Yang ngeplay ratusan atau ribuan orang Betul sekali Oke Akhirnya dia masuk ke kementerian itu Gokil Berarti mungkin secara tidak langsung Dia pengen cari ongkos ke Jakarta gratis kali ya Iya dong Karena kalau Anda berangkatkan dari luar pulau Pasti kan Anda yang bayar tiket pesawat Betul Tapi maksudnya yang disini aku bilang tuh Dia tuh memang tidak gengsian Oke Ada orang yang memang cuman Dia tuh layaknya ART Mengerjakan semuanya Bangun pagi dan Mungkin memang itu sudah Ada dalam diri dia Kalau dia tuh apik Atau rajin Gitu Ini gak ada salahnya lah Gitu Kebiasaan baikku ini Aku lakukan dan dapat duit Betul sekali Berarti sangat menginspirasi sekali ya Betul sekali Inspiratif loh Menang ada di kali ini loh Bukan hanya Hahahaha Ketawa Karena memang netizen tuh Tidak butuh ketawa Kadang-kadang Butuhnya Butuhnya kadang-kadang ada sisi-sisi lain Yang bisa diangkat menjadi judul Klik bed lagi Oke kalau begitu Mas Bapak Terima kasih Nanti aduan-aduannya Nanti curhat-curhatannya Sudah saya rekam tadi Sudah saya ketik Nanti tinggal saya proses Bukan kita ada jalan keluarnya Betul Untuk ruko-ruko nya Siapa tau dengan ada tayang disini Jadi banyak yang tahu Amin Dan buat Bebe Cabita Tetap semangat Jangan menyerah Atau ada quote yang paling barunya apa Tetap malas Jangan berusaha Nah itu dia Jangan menyerah 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 Jangan menyerah